Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan aku Didi nah pada video kali ini disini aku mau bahas tentang race dan string ini materinya atau video ini berkaitan dengan tentang struktur data ya jadi dalam struktur data itu kita tidak hanya membahas teori di struktur data itu siapa tapi kita akan bahas apa aja sih di dalam struktur data yang kita lakukan jadi pada video sebelumnya nanti kalian bisa lihat video sebelumnya itu di deskripsi deskripsi video ini ya jadi video sebelumnya kita membahas struktur data itu siapa sih nah selanjutnya kita akan bahas secara-cara gimana caranya data itu bisa jadi terus struktur yang pertama disini kita akan membuat kita akan mengetahui atau mengenal yang namanya race dan string nah untuk kalian sendiri ya yang sudah mungkin sudah persudah kuliah di informatika nggak asing dengan kata-kata atau kalimat race dan string jadi kalau kita langsung aja ya race jadi secara definisi panjangnya kalian bisa lihat disini ini yang panjang banget jadi jadi intinya dari definisi ini adalah race adalah sebuah number atau angka yang berbatas dimana di dalamnya mengandung element yang serupa atau data yang serupa nah di dalam array itu dia hanya menyimpat satu tipe data hanya satu tipe data misalkan integer ya ya integer aja minyakkan floating-nya posting aja minyakkan karakter aja jadi begitu race tapi kalau berdasarkan definisi satunya race itu adalah struktur data yang menyimpan objek itu secara sekuensial objek angka secara sekuensial setiap objek itu dapat diakses menggunakan nombor menggunakan angka pengaksesannya nah angka pengaksesannya itu kita sebut dengan indeks nah ini kalau kalian sudah tahu tentang race kalian bisa paham ya definisi ini jadi disini aku mau menjelasin sedikit aja sih tentang suku data ya tentang dalamnya tuh intinya dalam suku data jadi salah satunya adalah race ini nggak banyak yang aku jelasin ya Nah kalau simple definisinya race itu adalah cara untuk memimpan data itu secara order secara urut sehingga menjadi sebuah collection menjadi sebuah collection dalam sebuah item tipikalnya penyimpanan itu tersimpan di dalam memori komputer jadi data itu tersimpan dalam memori komputer di lokasi sudah ditentukan secara sekuensial familiar jadi most familiar data structure race itu adalah sebuah materi atau bisa dibilang data structure data yang sangat familiar atau harus kalian pahami jadi race itu dalam turku data harus pahami race itu yang seperti apa nanti bagian-bagiannya ada seperti apa nah itu harus kalian pahami sehampir hampir setiap bahasa komograman itu membukung minimal satu jenis macam array kira-kira ada berada berada macam apa sih array ada 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 beberapa tipsnya sih array itu kita akan bahas di selesai nanti ya Nah ini contoh array race itu contohnya seperti ini bisa kalian lihat jadi biasanya race itu diawali dengan kurung ini kurung siku ini terus jadi dengan kurung siku juga seperti ini nah dan tipe datanya itu pasti akan selalu sama semua misalkan ini adalah contoh array untuk integer kalau misalkan ini kalau misalkan apa ya ini biasanya umumnya dipisahkan ada yang dipisahkan dari koma ada juga dipisahkan lebih baik titik koma dia tergantung bahasa komograman yang paling pakai ya Nah kalau di sini kita lihat total race-nya ada berapa sih data yang disini kata yang disini ada sebanyak aku dua tiga empat lima enam tujuh delapan dan sembilan ada sebanyak penjalan item yang tersimpan di dalam array ini gitu Nah jadi eh nah jadi kalau di array itu untuk indexing pengaksesannya itu tidak tidak dimulai dari angka satu ya tapi tapi dia dimulai dari angka nol jadi kalau panjang kita hitung dari angka satu tapi kalau untuk akses atau indexing nya dimulai dari angka nol jadi kalau misalkan disini ada cuman item berarti indexing nya mulai dari nol sampai angka delapan jadi seperti itu atau rumusnya adalah nol sampai n-1 n itu adalah banyak itemnya dalam sebuah array seperti itu ya Nah jadi ini aku tambahkan lagi jadi jadi pada everyday lah jadi itu adalah hidupan sehari-hari kita selalu menghitung mulai dari angka nol tapi beda kalau kita bekerja di array kalau kita menggunakan array jadi kita pasti akan memulai semuanya dari angka 0 atau nol nah kalau array itu posisinya tadi sudah aku jelaskan di set sebelumnya jadi dimulai dari angka nol sampai delapan dimana kalau misalkan kita lihat posisi ke delapan di dalam contoh ini dia adalah 81 yang disini ya 1417 390 796 dan 81 jadi dia isinya adalah 81 1 2 3 4 5 6 7 8 9 indeks ke delapan berarti dia 81 kalau misalkan indeks ke nol berarti dia adalah nilainya sama dengan 1 nah untuk umumnya kalau misalkan kalian bekerja di Java atau menggunakan Java biasanya inisilasi array itu kalau misalkan di awal misalkan a i sama dengan berapa gitu ya kalau di array dari nah kalau misalkan untuk aksesinya ini ah berikatnya kurung-kurung berikat ini biasanya kalau di sini tanda ini ada tanda ini berarti dia berhubungan dengan indeksnya dan disuruh jari dengan di selanjutnya adalah sama dengan satu berarti ini adalah nilainya ini adalah indeks keberapanya nah untuk perhitungan gimana perhitung apa ya eh panjang dari array itu kita bisa seperti ini ya jadi last indeks upper bound dikurangi lower bound ditambah satu misalkan upper bound nya 8 terus lower bound nya 0 berarti 8 kurang 0 8 81 sama dengan 9 atau plus indeks minus first indeks di plus 1 sama aja sih kebetulan nya kita ke penyebutan aja semuanya ini adalah contoh inisilasi array kalau ini aku menggunakan java yang belum dikasih java jadi untuk peraih inisilasi ini nah kalau kita menggunakan integer a 10 array 10 kalau kita menyebutnya integer a array 10 jadi maksudnya integer ini variabel A itu memiliki tipe data integer dimana dia memiliki array sebanyak 10 atau dihitung dari 0 sampai 9 nah di dalam array itu ada dua tipe ini yang seperti yang aku bilang di slide sebelumnya ada yang pertama adalah disebut dengan satu dimensional dan yang kedua adalah dua dimensional jadi tipenya ini dibagi dua biasanya untuk satu dimensi ini berhubungan dengan simpel data simpel struktur data jadi bisa dibilang data struktur atau data yang sifatnya sangat simpel banget jadi biasanya dipakai untuk biasanya untuk memory allocation biasanya jadi bisa dipakai seperti itu nah untuk contohnya kita lihat jadi seperti ini ini adalah sifat dengan array satu dimensi ini adalah satinya tapi kalau untuk dua dimensi tinggal kita tambahkan berikutnya disini jadi nggak array 10 jadi tambah lagi array 10 dan bapak dan misalkan 10 jadi A 10 10 A memiliki panjang 10 dan lebar 10 jadi seperti itu nah untuk yang dua dimensional itu adalah contohnya adalah table atau matrix jadi semua data yang kita pakai kalau misalkan kita menggunakan database itu dia tersimpan dalam array dua dimensi table atau matrix ini biasanya seperti itu nah ini contoh implementasi dari satu dimensi array nah ini kalau aku ini menggunakan contoh di java ya kalian bisa lihat disini ini double array ini contoh ini deklarasinya terus dia membuat creation array baru nah ini untuk ngilisasi array yang ada di java ya gitu selanjutnya untuk yang lain yang satu dimensi biasanya sini ya untuk yang dua dimensi jadi tinggal tambahin ini aja pulungnya aja sebenarnya untuk barisnya itu bisa untuk volume nya untuk yang di belakang ini kita bisa boleh isikan atau enggak jadi yang pasti baris yang dulu data ke bawahnya kita isikan tapi tapi kalau misalkan untuk dibalik yang baris yang nggak ada sedangkan kolomnya itu nggak bisa itu untuk java ya tapi kalau bahasa penggorengan lain aku kurang tahu jadi kita untuk java aja implementasi dua dimensi nah selanjutnya itu untuk race nah disini ada juga disebut dengan string ya string itu objek 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 yang ada di java ya kalau kalian lihat java itu dia dua objek yang digunakan untuk menampilkan kumpulan dari banyak race race yang sifat yang memiliki tipe data karakter ya biasanya ya jadi kalau kita lihat string itu berdasarkan Wikipedia dan Open Science Wiki itu adalah sequence dari karakter jadi kumpulan dari karakter-karakter yang saling terhubung biasanya dia ada beberapa variabel yang unik gitu ada juga yang bilang sering itu adalah tipe data yang sering dipakai untuk implementasikan kayak gitu contohnya apa sih string itu nah ini contohnya ini ini kalau implementasinya di java ya jadi mystring sama oh ini bukan java sih ya kalau matanya mystring sama dengan hello world tapi kalau kita print mystring bracketnya dua berarti yang akan muncul adalah apa indeks ke dua 012 berarti adalah jadi itu jadi otomatis sekolah ini kalau kita pakai c++ ya kalau misalnya jadi kalau misalkan kayak gini dan dia adalah indeksnya jadi mystring itu merupakan kalau disini di beberapa juru referensi itu bilang kalau sering itu adalah kumpulan dari ray gitu itu nah ini ada beberapa hal penting yang kalian harus perhatikan terkait tentang string string ya jadi ada empat hal penting yang harus kalian perhatikan yang pertama adalah sering itu digunakan untuk membuat sebuah informasi sering itu digunakan untuk geonomics sering itu juga digunakan untuk sistem komunikasi dan terakhir yang kita selalu pakai nanti adalah yang namanya sistem programan programan gitu-gitu yang pertama adalah information processing processing untuk terakhirnya kita kita contoh ini kita ketika kita mencari sebuah informasi dalam web page itu pasti kita menggunakan yang namanya keyword keyword itu merupakan string salah satu implementasi dari string processor seperti itu nah pada dunia modern saat ini kecuali all information is encoded as a sequence of string jadi semua informasi yang ada itu di-endcode menjadi sebuah string yang sequence dan semua aplikasi itu diproses menjadi sebuah string processing application yang sangat penting ya jadi semua aplikasi yang ada saat ini sangat berhubungan dengan yang namanya string processing contohnya aplikasi yang banyak dipakai orang itu Twitter itu kan berhubungan dengan string ya itu itu paling banyak dengan string selanjutnya berhubungan dengan geonomics ini kurang O nya ya jadi geonomics itu berhubungan dengan DNA manusia jadi string itu biasanya kalau di geonomics itu dipakai untuk memberitahukan kira-kira satu DNA ini berhubungan dengan DNA lain atau enggak biasanya dia berhubungan dengan karakter ACTG nah itu gabungan aja jadi gabungan antara lima karakter jadi satu itu sebut dengan string ya jadi seperti pengertian di awalnya tadi jadi dengan dengan adanya string kita bisa melakukan analisa geonomics jadi yang penting dengan adanya aja biasanya dengan ada apa karakter ya ACT dan G gitu selanjutnya sebagai sistem komunikasi jelas nih contohnya kita bisa melakukan kirim-kirim pesan ya entah itu di-take message email atau kita bisa mengirimkan via WhatsApp offline dan sebagainya jadi sebuah communication system ini pun slide yang aku tulis ini juga sebuah namanya namanya string juga jadi semua yang kita pakai itu paling gak kita menggunakan minimal 100 string atau lebih jadi seperti itu ya oke itu selanjutnya yang terakhir untuk overall importance nya adalah program nah ini ini jadi semua program yang kita buat itu adalah string jelas jadi misalkan ada print apps dalam burung apa itu itu adalah string semua jadi kalau nggak ada string kita nggak bisa melakukan pomegraman mungkin bisa drop and drop tapi itu nggak semua bahasa pomegram bisa melakukan itu ya nah disini ada beberapa penjelasan nanti kalau kalian inginkan tahu tinggal di pause saja penjelasannya yang kalian lihat gitu ya ya jadi string itu mempunyai beberapa karakter karakteristik ada tujuh ya yang pertama karakter yang kedua imutability yang ketiga indexing yang keempat length yang kelima substring ke enam concatenation dan terakhir adalah karakter kita akan bahas secara singkat 7 karakter string ini yang pertama ada berhubungan dengan karakter jadi string ini ini adalah karakter yang saling terhubung ya yang punya sequence biasanya karakter-karakter itu tipe datanya adalah char dan biasanya memiliki ke nilai sebanyak maksimal 2 pangkat 16 pada sebanyak Dkd pada beberapa Dkd selanjutnya 2 pangkat 16 itu sudah dikembangkan lagi ya lebih tinggi lagi jadi nanti akan ada tipe data baru misalkan 2 pangkat itu gitu ya jadi kalau disini dulunya dia menggunakan asli bit 7 bit asli sekarang di extend menjadi 16 bit asli unicode ya istilahnya ya gitu jadi lebih tinggi lagi 7 bit berarti ada 7 bit ada kotak yang dipakai tapi kalau sudah 16 berarti ada 16 kotak yang bisa kita simpan untuk penyimpanan karakter gitu selanjutnya imuntability jadi kita bisa menggunakan string itu sebagai apa ya statement atau argumen yang bisa kita berikan ke orang lain tanpa kita butuh in the method without anything to worry about the feeling ini jadi dengan adanya argumen itu argumen kita ya tidak akan berubah-ubah karena string itu bisa dibilang dia mempunyai kemampuan untuk bertahan jadi misalkan kita berargumen A B C dan C D nah itu argumen kita masih akan bertahan ya pertahannya mungkin selamanya atau mungkin berapa tahun jadi sering itu bisa dibilang bisa tukatnya baku begitu selanjutnya indexing ya indexing di string itu kita bisa berlambat indexing apa sih contohnya Nah kalau di Java tadi sebut dengan charred berarti charred itu biasanya untuk mencari ya mencari nih string dimana sih eh itu charred karakter apa sih yang ada kita pengen mencari karakternya mulai dari ini nantunya pada saat kita mencari karakter akhirnya kira-kira karakter itu ada diskusi dimana sih dalam sering ini nah itu untuk pencarian biasanya dipakai untuk pencarian selanjutnya pencarian panjang nah dari panjang itu kita bisa dari beberapa fungsi yang ada di bahasa pemberaman dia sudah ada membuatkan atau membuat sebuah fungsi namanya length untuk mengetahui panjang dari sebuah string sebenarnya ini tujuannya sih untuk supaya tahu sih kira-kira string yang kita buat ini sudah terpakai berapa sih maksimal penggunaan panjangnya tahu hingga dalam pembuatan database sistem nanti kita bisa membatasi jadi sehingga sampai berapa gitu ada yang sebut dengan substring jadi nama ini bisa dibilang substring jadi mengubah string string A menjadi string B nah itu itu adalah fungsi yang ada di Java Oke selanjutnya concatenation ini concatenation ini berhubungan dengan penambahan string baru jadi biasanya misalkan ada kata-kata create jadi kalau kita ingin menambahkan new di string itu kita tinggal tambahkan plus kalau di java ya plus new jadi nanti akhirnya kita lihat new moduli seperti itu nah ini biasanya dipakai di java ya untuk ini ya contohnya selanjutnya character array jadi string itu bisa dijelang kumpulan dari karakter-karakter yang terbentuk dalam satu array jadi seperti itu nah implementasi string di java bisa kalian lihat disini bisa dipakai saja penjelasannya jadi ada declare indexing mulai comfort gimana caranya terus nah ada yang bilang string itu adalah alfabet ini ada dari satu buku yang dileverin si aku itu ya jadi aplikasi beberapa aplikasi mengatakan bahwa string itu adalah alfabet benar juga sih tapi ada juga yang yang mengatakan bahwa string itu tidak hanya alfabet ya termasuk numerik maksud special karakter dan lainnya seperti itu tapi kalau di java kalau di java itu sering itu adalah alfabet seperti itu nah ini ada contoh skandar alfabet yang ada di dunia kalau misalkan ada kata-kata binari berarti berarti dia karakternya hanya ada 01 atau disebut ada lagi katanya karakternya dna dna berarti ada yang bilang ASCII berarti ada variasi lakar jadi seperti itu itu adalah contoh skandar alfabet yang ada ini contoh implementasinya untuk string bisa kalian lihat disini oke jadi mungkin itu sih untuk mas eri atau untuk video kali ini nanti untuk kalian mau review video sebelumnya biar nyambung nanti aku akan tampilkan di kolom deskripsi ya oke jadi mungkin itu sih dari aku kurang demi aku mengalahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai